Keterlibatan masyarakat dalam pengolahan sampah dianggap sangat penting untuk pembentukan bank sampah, yakni sebuah pendekatan untuk pemilahan sampah dengan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil produksi sampah. Salah seorang aktivis lingkungan Silperius, Oscar Unggul, mengatakan, produksi sampah rumah tangga di Kota Kendari saat ini terus meningkat sebagai konsekuensi meningkatnya angka pertumbuhan penduduk di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pengolahan sampah ini sangat dibutuhkan keterpaduan dalam penanganan sampah yang lebih ekonomis dan bisa menjadi solusi hijau dalam perkembangan Kota Kendari di masa-masa yang akan datang. Di kawasan-kawasan pemukiman warga mestinya dibentuk bank sampah atau semacam wadah pengumpulan sampah secara langsung di lingkungan tempat tinggal warga. Pada pendekatan ini pengolahan sampah melibatkan pihak industri daur ulang maupun usaha pembuatan pupuk organik yang prosesnya dimulai dari rumah tangga yang akan memilah jenis sampah organik dan sampah anorganik untuk ditampung di bank sampah. Proses pembentukan bank sampah ini sudah dilakukan di beberapa kota besar dan telah menjadi sebuah solusi hijau dalam pengolahan sampah produksi rumah tangga yang terus meningkat. Bersihnya lingkungan hanya karena mengejar piala-piala itu. Itu tidak zamannya lagi. Mari kita ciptakan sebuah model. Lingkungan ini menjadi bersih karena masyarakat terlibat aktif dalamnya. Nah sekali lagi sama seperti yang tadi. Masyarakat hanya bisa terlibat aktif kalau mereka memperoleh, merasakan nilai manfaatnya dari aktivitas itu. Oleh karena itu Gia Unggul akan melakukan yang namanya bank sampah. Jadi kita minta masyarakat dari rumah untuk memisahkan sampah-sampah mereka. Seperti yang biasa dilakukan orang dulu. Tapi yang dulu kan tidak ada insentifnya. Oleh karena itu kemudian kita tempatkan satu tempat yang kita sebut bank sampah nanti. Ibu-ibu bisa datang ke situ dengan membawa sampahnya. Kemudian di situ akan dilihat. Mungkin pemulung kita-kita kerjasama. Ibu Ani misalnya sampahnya berapa gram plastik, berapa gram kaleng, berapa gram. Tiap hari dia storekan itu. Di akhir bulan kita akan jumlakan. Berapa plastik yang ibu Ani kumpulkan, berapa kaleng, berapa botol, berapa apa. Dan itu akan dibayar. Agustinus Eko, Ngantor Berita, Suara Kendari.